Halo, Muhammad Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang saat ini telah hadir pada malam hari ini untuk klarifikasi terkait ruwatan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya yaitu Kifarudin. Oke, dalam kegiatan ritual ruwatan kali ini memang bisa berjalan Alhamdulillah, berjalan dengan cukup baik, lancar, dan juga tanpa satu kendala yang berarti ya dalam hal ini sehingga kita bisa merasakan sesuatu eksistensi yang cukup luar biasa lah yang kita rasakan baik saya maupun juga Kifarudin dalam hal ini. Walaupun memang tadi sempat ada gangguan dari entitas makhluk yang berada di lokasi kediaman daripada Reski Bilar, namun menurut kami itu bukanlah sesuatu yang berarti begitu. Oke, Mbah, cuman tadi juga sempat ada perlawanan nih. Gimana maksudnya apakah memang makhluk ini cukup kuat atau seperti apa Mbah? Oke, jadi energi metafisik yang begitu luar biasa, yang menyerupai sosok leak dalam hal ini, itu memang eksistensi makhluk yang luar biasa lah. Artinya memiliki power yang cukup lumayan besar sehingga membuat daripada si orang yang dijadikan mediator dalam hal ini merasakan sungguh ada rasa juga yang bersifat nyata ya seperti sakit dan juga sebagainya. Makanya saya juga dengan Kifarudin berusaha untuk melakukan sebuah penetralisiran yang kita lakukan lebih di awal ketimbang kita menunggu si mediator ini akhirnya merasakan sakit yang luar biasa begitu. Mbah Laring, cuman bentuk dari yang mirip leak ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan tadi sempat ada katanya lidahnya menjelurkan itu seperti apa sih? Oke, jadi yang saya maupun Kifarudin rasakan dan juga lihat menggunakan mata batin ya dalam hal ini ataupun juga visual rasa dalam hal ini itu merasakan sebuah energi yang seperti makhluk tersebut besar dan juga berwarna putih gitu kan dan juga lidahnya menjelur keluar dan juga kuku-kuku yang panjang sehingga kita bisa memastikan gitu kan bahwasannya makhluk tersebut adalah leak begitu. Makanya inilah yang masih saya cari tahu sebenarnya siapa dan apa gitu. Cuman kalau memang dilihat dari eksistensi makhluk tersebut memang cukup lumayan kuat untuk mengintimidasi ataupun mengintervensi orang-orang yang ada di sekitar sehingga bisa menimbulkan efek-efek amarah yang luar biasa juga ketika dikendalikan oleh si makhluk ini. Oke, tapi mungkin ada rambutnya juga atau badannya perlu rambut atau rambut berantangan? Oke, sosok rambutnya ini panjang ya. Rambutnya panjang juga mungkin Kifarudin merasakan seperti itu. Seperti rambut yang gimbal ya, dia panjang gimbal kemudian ya cukup lumayan kurang baik lah kalau menurut saya dalam hal ini. Cuma insya Allah mudah-mudahan dengan kita lakukannya ritual ini bisa sedikit membantu ya kan hal-hal yang mungkin nantinya bisa ditimbulkan oleh si makhluk-makhluk dalam hal ini adalah salah satunya makhluk leak tersebut. Berbicara tentang keilmuan, leak ini biasanya asal dari Bali, Mbak Gareng. Nah ini apakah memang ada jangan-jangan ada kiriman-kiriman dari sanak saudara atau teman-teman dokat yang memang berasal dari daerah Bali? Ya kalau saya lihat, ya mungkin saja, mungkin saja ya saya tidak bisa memastikan 100% ya karena ini kan sifatnya hal yang metafisik ya, yang kita tidak bisa melakukan sebuah pembuktian siapa dan bagaimana. Nah cuma memang biasanya makhluk ataupun eksistensi si makhluk seperti leak ini berasal dari wilayah Bali gitu. Cuma betul atau tidak ini kan akhirnya harus butuh sebuah literatur yang pasti gitu kan. Apakah memang makhluk ini berasal dari sana ataukah memang orang yang mengirimkan ini yang berasal dari sana nih gitu. Yang memang menganut keilmuan itu sendiri begitu. Jadi ini agak tabu nantinya kalau saya sampaikan di publik. Cuma dalam hal ini kemungkinan besarnya ini berasal dari sana memang gitu. Oke, tapi kalau kita kembali ulas semungkin ini dikirim oleh siapa sih teman-teman dekat ya? Berarti ini teman-teman sirkel terdekat atau seperti apa Mbak Gani? Oke, beberapa waktu lalu memang saya juga sempat menyampaikan bahwasannya banyak sekali orang yang tidak suka dengan hubungan Rizky Bilar juga dengan Rizky Kejora dalam hal ini. Selepas daripada pemberitaan maupun perkataan netizen yang mengatakan bahwasannya banyak kita mendukung semua. Tapi pada faktanya ketika ada permasalahan seperti ini kan akhirnya banyak orang yang tidak simpatik lagi. Dan mungkin menurut saya itu menimbulkan sebuah sesuatu penilaian-penilaian khusus gitu. Jadi menurut saya si mahluk ini ya banyak ikut campur juga dalam hal itu. Makanya bisa saya sampaikan begitu. Oke, Mbak Garing. Cuman kayaknya tadi mahluk ini pun tidak bisa berbicara apakah itu karena energinya cukup besar juga atau seperti apa? Oke, jadi kalau bisa dikatakan bukan karena energinya ya. Karena kan ada beberapa mahluk yang hanya bisa memberikan sebuah bahasa isyarat. Karena ketika kita menyampaikan salam saja ketika dia tidak bisa menjawab kita bisa tahu nih ini mahluk apa, siapa, dan bagaimana, sumbernya dari mana. Kan begitu. Oke, nah tapi mahluk maksudnya ini kan Mbak Garing udah bukan satu kali dua kali melakukan ruatan gitu ya kan. Dinaikin sedikit miknya. Oke, bukan satu kali dua kali melakukan ruatan gitu. Ruatan Ruben sebelumnya juga kan sempat dilakukan gitu. Nah, ini gimana nih? Maksudnya kayaknya Ruben juga tingkat efektivitasnya gimana Mbak Garing? Dan ini kan berkaca dari kasus Ruben juga sama seperti halnya. Kasus ini seperti apa? Maksudnya apakah Mbak Garing cukup pede dengan ruatan ini atau seperti apa? Ya, kalau kita selepas daripada apa yang saya lakukan, di setiap kali saya melakukan sebuah ritual ruatan khususnya, keyakinan itu harus ya. Artinya optimis lah dalam melakukan sesuatu. Selepas daripada banyak juga orang yang mengatakan banyak hal tersebut adalah jadi tabu gitu. Seolah-olah, wah ini mah gini-gini. Tapi kita tetap melakukan hal itu. Cuma kita memang tidak bisa memberikan sebuah kepastian, janji, jaminan, dan juga sebagainya. Tidak bisa. Melainkan itu adalah hak daripada Tuhan. Jadi kita sebagai manusia ini adalah tetap terus berikhtiar. Kalaupun memang tolak ukurnya dilihat dari kejadian ruatan Mas Ruben yang kita lakukan, saya maupun juga Kifarudin, memang kita upayakan secara maksimal gitu. Selepas daripada pemberitaan yang katanya para praktisi di luar sana mengatakan itu bukan suatu gangguan goib. Bukan sesuatu yang sifatnya metafisik. Tapi pada faktanya kan juga dari Mas Ruben sendiri mengakui hal tersebut adalah merupakan serangan-serangan goib gitu. Dan juga dia mengalami hal tersebut gitu kan. Jadi menurut saya ini tidak perlu diperdebatkan. Artinya yang penting kita lihat dari nilai tujuan itu sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan saja kasus daripada Mas Rizky Bilar ini bisa berjalan dengan baik seperti yang saya lakukan kepada Mas Ruben. Yang alhamdulillah pada saat ini juga mudah-mudahan akan selalu sehat dan terus sehat kan begitu ya Kifarudin ya. Gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!